Ya paling 9, 12, 12 itu sudah oke lah itu Uangnya bakal kelihatan gitu Ini gini juga ya Ini nama saya buka-buka A-nya juga Hai 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 Oke Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang, selamat bergabung di web seminar atau webinar Moya Institute Moya Institute adalah sebuah lembaga kajian diskusi Yang dikelola tentunya oleh sejumlah perjalanan demokrasi dan juga para pakar di bidang media dan politik Kami sudah rutin menggelar webinar ini sejak 2 tahun lalu 2020 Tetanya sekitar bulan Juni atau Juli Dengan mengangkat tentunya dan mengupas isu-isu terkini yang tengah hangat di masyarakat Dan termasuk diskusi kali ini yang insyaallah tak kalah hangat Tinjauan strategis pemisahan jadwal PIPRESS dengan PILAG Nah sebelumnya Kami informasikan kepada seluruh nanasumber dan juga speakers termasuk saya sebagai host di Moya Institute Yang telah bergabung di Moya Institute langsung ini telah menjalani protokol kesehatan Dan sebelumnya terima kasih juga kepada seluruh agen Partisipan dan juga khususnya teman-teman media yang sudah hadir di Cafe Moya ataupun di Nudia Maya Di berbagai platform tentunya baik Zoom ataupun Youtube Please dukung kiprah kami untuk mengawal selalu iklim Politik demokrasi di tanah air Dengan men-subscribe Youtube channel kami yang di Moya Institute Saya Hamdala Kafi senang sekali akan mengajak Anda untuk mengupas sebuah diriku diskursus Dan juga menggali perspektif dan juga pendapat dari para pakar Terkait dengan pemisahan jadwal penyelenggaraan PILAG dan PIPRESS ini Bersama kami tentu saja sudah hadir sejumlah narasumber yang akan berbagi perspektif mendalam Untuk kita semua kali ini ada sudah hadir langsung di Moya Cafe Ada Prof Azumadi Azran Cendikiaman dan juga Ketua Dewan PES Assalamualaikum Prof Terima kasih sudah bergabung langsung bersama kami Dan juga ada Bang Fahdi Hangga politisi senior di Partai Glora dan juga Toko Reformasi Assalamualaikum Bang Terima kasih sudah hadir langsung di Moya Cafe juga Juga ada Pak Doktor Sudhajudin Ambas Direktur Desikoptif SMRC Yang kita tunggu sales screen-nya nanti dan perspektifnya lah ya Assalamualaikum Pak Doktor terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Mas Hamdan Terima kasih Iya Dan juga yang sudah kita tunggu juga Prof Imran Totan pemerhati isu-isu strategis dan global Yang bergabung bersama kami ini nampaknya jauh sekali Biasanya beliau selalu menyebabkan hadir Kalau sedang di Kakata pasti di Moya Cafe Assalamualaikum Prof Saya selalu di sana Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Nanti kita tunggu tanggapan dari Prof Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam 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 selamat menikmati 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 di hari pelantikan Presiden baru pada Oktober 2024. Nah disinilah yang mungkin diperkirakan akan berdampak pada efektivitas jalannya sisa pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Yai Haji Maruf Amin karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih nanti dipastikan ini akan menjadi semacam magnet politik, pusat perhatian politik yang sangat kuat untuk warga tentunya. Dan ini akan sedikit berpotensi memboyakan konsentrasi dan efektivitas jalannya roda pemerintahan dari pemerintah Presiden Incumbent. Nah karena itu Partai Gelora menggelorakan peninjauan kembali atau judicial review ke MK terkait dengan pemisahan Pilek. Karena warga yang memiliki hak pilih bahkan penyelenggara pemilunya sendiri juga ditakutkan akan lebih menespon dan memberikan ruang yang lebih untuk Pilpres ketimbang dari Pilek ini. Dan untuk mengaudit kita kali ini seperti sebelumnya kami mohon kesediaan soaibu baik, soaibu hajat, Mas Zai Heri Sucipto. Assalamualaikum Mas Zai. Ma'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamdan, Kofi, moderator webinar Moya Institute sore kali ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah hadir, baik yang di Moya Institute, Moya Cafe maupun di secara online. Di Moya Institute ada Prof Azumati Azra, guru dan mentor akademik saya ini Prof. Selamat sore Prof, sehat selalu Prof. ada Bang Fahri Hamzah, vokalis DPR yang belum tergantikan sampai sekarang. Selamat sore, Bang Fahri sudah gabung di Moya Institute. Pensiunan Mas, pensiunan. Yang bergabung online ada Prof. Imran Kotan. Nampaknya kalau dilihat dari videonya ini sambil jalan ini. Nggak tahu di jalan mana ini Prof. Imran. Sehat Prof ya? Sehat. Sehat, sehat Alhamdulillah. Pasti di jalan yang benar lah. Iya, yang benar. Insya Allah sehat terlalu selalu. Ada Mas Sirajudin Abas, Direktur Eksekutif. Dan Marsi yang survei-surveinya yang biasa, kredibil, dan menggetarkan. Terima kasih Mas Sirajudin dan Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Bapak narasumber dan kawan-kawan baik yang tergabung di Moya Institute maupun secara online. Sore kali ini sengaja kita gelar diskusi webinar soal pemisahan antara Pilpres dan Pilpres. Ini ada hal, satu hal yang tanpa saya tidak tahu ketika pengesahan oleh baik-baik pemerintah KPU maupun oleh legislatif. Ada jarak antara Presiden terpilih nanti di bulan Februari, taruhlah nanti ada secara quick count meskipun bukan sandaran utama ya. Tetapi selama ini juga tidak jauh beda hasil quick count dengan real count di KPU. Dengan nanti definitif pelantikan di tanggal 20 Oktober. Kalau misalnya nanti itu satu putaran berarti nanti ada jarak 8 bulan. Otomatis secara dengan sendirinya kekuatan-kuatan politik akan terfokus kepada Presiden baru. Juga nanti program-program pembangunan yang dicanakan dan sedang dicalankan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Ini terganggu karena fokus partai-partai politik dan kuatan-kuatan politik lainnya kepada Presiden terpilih. Itu satu. Yang kedua ini soal keterkaitan dengan etika juga. Betapapun Presiden adalah simbol negara, jadi mendapat amanat untuk menjalankan konstitusi hingga masa akhir jabatan tanggal 19 Oktober, karena tanggal 20 dilantik Presiden baru. Dengan tidak efektifnya, karena panjangnya waktu dan 8 bulan itu, maka otomatis program-program pembangunan kurang efektif dan seperti saya katakan tadi, kekuatan politik akan lebih mengusat kepada Presiden terpilih. Program-program pembangunan secara masyarakat tentu juga tidak efektif dilakukan, mengingat sistem baru ini dinilai oleh sebagian kurang memberikan ruang kepada proses pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sore ini yang akan kita bahas, yang akan dijabatkan oleh para narasumber, para pakar. Apakah efektif atau tidak, meskipun ada upaya untuk didisi review dari Partai Kelura, partainya Bang Fahri Hamzah, nanti kita lihat hasilnya. Karena di pemberitaan juga, di huruf ikutnya tidak muncul, tapi kalau tidak salah dengar, proses itu sedang berlangsung di MK. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, ini suatu hal baru yang tentu kita akan hadapi bersama, dengan segala risiko dan konsekuensinya, kita dengarkan pendapat pandangan para pakar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Iyiris Yipto, Direktur Istitut Moya Institute. Sedikit pomatik diskusi kita kali ini, langsung saja kita mencoba untuk mendengar perspektif langsung dari pakar dan juga narasumber kita kali ini. Terdekat dengan isu diskusi kita kali ini, kayaknya akan lebih menarik kalau saya akan melempar kesempatan pertama kepada abang kita di sini, Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, siap. Apa sebenarnya melatang belakang ini Pak Tenggara? Bila orang-orang ini, bisa dikira-kira, bisa dikira-kira, bisa dikira-kira. Bila orang-orang ini, bisa dikira-kira, bisa dikira-kira. Baik, terima kasih, Mas Hamdan, sebagai moderator, para hadirin, Prof. Azumardi, Prof. Imran, luar biasa. Prof. Imran, luar biasa. Kemudian Mas Heri, Mas Rajuddin Abbas, dan semua yang hadir di sini, saya lihat ada pengucok, pakar kita, pakar hukum kita. Terima kasih diundang untuk menyampaikan beberapa concern yang sangat kami anggap serius. Karena kita ini sebenarnya, terutama angkatan yang sedang bertarung dalam politik sekarang ini, terutama pertarungan 2024 itu, akan didominasi oleh layer generasi yang lahir pada saat, lahir maksudnya itu lahir sebagai kelompok, perjuangan lah kira-kira begitu. itu utamanya adalah para generasi reformasi. Kita tahu bahwa tahun depan, itu kita akan memperingati persis seperempat abad reformasi. Apa namanya, 25 tahun reformasi. Dan oleh sebab itulah, pada generasi ini sebenarnya masih berkecamuk kesadaran untuk mengembalikan proses politik kita. kepada jalur reformasi. Sebenarnya menurut saya, ini yang saya tangkap sebagai aspirasi utama daripada kehendak dari sebagian teman-teman ini untuk melakukan koreksi terhadap proses politik, dan khususnya proses rekrutmen politik di tanah air kita. sebab kita tahu bahwa demokratisasi kita itu telah melempuh apa namanya, tiga rute penting. Rute pertama adalah kita melakukan amendement terhadap konstitusi yang menegaskan bahwa sistem bernegara kita ini adalah sistem demokrasi. Itu kita harus komit itu dengan pikiran ini. Sebab kalau kita tidak komit dengan fakta bahwa konstitusi kita ini telah menjadi salah satu konstitusi demokratik terpenting di dunia, maka saya khawatir kita nanti akan coba-coba atau apa namanya, pengen belok-belok kepada sesuatu yang non-demokratik. Apalagi setelah ada godaan untuk meniru gaya dari beberapa negara yang seolah-olah karena sistemnya non-demokratik dianggap jadi lebih efektif. Monarki-monarki absolut di beberapa negara atau China katakanlah sebagai negara dengan komunisme politik dan kapitalisme ekonomi yang dianggap sukses. Jadi pertama-tama itu kita telah menempuh rute menjadi demokratis. Ini penting sekali. Selain perubahan rezim, kita juga melakukan amandemen yang serius terhadap konstitusi kita yang meletakkan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi demokratik yang mencengangkan banyak intelektual dan para pemikir di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita telah melakukan pelembagaan yang serius terhadap institusi-institusi demokrasi kita. Dan kita bersyukur sebenarnya karena meskipun kita pernah dipimpin oleh rezim otoriter sebelumnya tetapi ada komitmen dari rezim itu untuk membangun institusi dan kita pasca amandemen kita melakukan penyempurnaan secara institusional. Meskipun kita tahu apa namanya yang pertama rute pertama itu jauh lebih kuat jauh lebih permanen karena mengubah konstitusi tidak gampang. Rute kedua ini apa pelembagaan itu mengalami pasang surut. Seperti sekarang ini kita melakukan kritik kepada cabang kekuasaan legislatif yang sama sekali menunjukkan kelemahannya ketidakmampuannya untuk mengawasi dan beroposisi kepada eksekutif. Kita juga punya kritik kepada lembaga-lembaga judikatif kita sedang melakukan perbaikan. Tetapi memang lembaga itu mengalami pasang surut. Nah yang terakhir rute terakhir ini yang mengalami guncangan paling kuat yaitu kehendak kita untuk melakukan modernisasi dan pergantian kepemimpinan secara damai tentunya melalui pemilu agar kita bisa menghasilkan para pemimpin politik yang makin hari makin baik. Jadi tiga rute ini memang yang terakhir itu yang paling bergoncang itu. Merubah konstitusi, menata institusi, dan yang terakhir adalah seleksi pemimpin. Nah kita sekarang lagi membahas yang terakhir ini Mas Hamdan. Seleksi pemimpin inilah yang agak mendebarkan. Karena apapun ada penyimpangan dari pemahaman tentang demokrasi itu sendiri dari awal. Bahwa demokrasi itu adalah pertarungan pemikiran para pemimpin. Pertarungan ide para pemimpin. Tapi kita melihat sistem pemilu kita semakin berpura-pura dan tidak menyelenggarakan pertarungan ide yang memadai. Malah berbelok untuk memfasilitasi pertarungan sumber daya lainnya. Yaitu seperti sumber daya ekonomi dan lain-lain. Sehingga pemilu kita seperti difasilitasi hanya singkat 75 hari untuk pasang baliho bagi-bagi atribut dan lebih-lebih kadang-kadang bagi-bagi sembako atau bahkan kemudian pertarungan pajak. Padahal kita mau fasilitasi penyelenggaraan pemilu seleksi para pemimpin itu betul-betul menampung gagasan bahwa demokrasi is about idea battle. Jadi ini adalah pertarungan ideas. Ini yang kita kritik sekarang. Misalnya yang kita mau soroti agak tajam itu adalah pemilu serentak. Ada beberapa persoalan di dalam pemilu serentak kita ini. Definisi serentak itu memang ditentukan oleh undang-undang dasar. Tapi keserentakan kita itu karena perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan munculnya anomali. Misalnya keserentakan yang berakibat munculnya presidencial threshold. Ini agak parah. Seharusnya definisi serentak itu ditegaskan dulu bahwa penyelenggaraan pemilu yang serentak itu lima kotak atau empat kotak. Kalau lima kotak itu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD 1, DPRD 2. Itu lima kotak. Tapi kalau di DKI kotak terakhir tidak ada. Karena di DKI tidak ada pemilihan DPRD 3.2. Empat kotak atau lima kotak itu seharusnya diselenggarakan dalam satu tarikan nafas perencanaan pemilu, tahun anggaran pemilu, penyelenggara pemilu, KPU bawah seluruh, DTKP, dan lain-lain itu pertanggung jawaban pemilu, daftar pemilih tetapnya, juga administrasi pertanggung jawaban pemilu, dan dalam suasana hati dan aspirasi rakyat yang sama. Tiba-tiba karena munculnya persyaratan threshold 20%, sebagian dari proses pemilu akhirnya dilakukan pada periode yang lalu. kita menyelenggarakan pemilu yang sebagiannya khususnya pengambilan tiketnya dilakukan pada periode yang berbeda, penanggung jawab pemilu yang berbeda, tahun anggaran yang berbeda, suasana hati masyarakat yang berbeda, administrasi pemilu, dan pertanggung jawaban pemilu yang berbeda. Sehingga ini menciptakan kekacauan sebenarnya definisi serentak sendiri. Makanya dalam Judicial Review kami mengusulkan boleh kita menginterpretasi serentak seperti Undang-Undang Dasar, tapi harus ada dalam satu nafas pertanggung jawaban dan aspirasi rakyat yang sama. Inilah yang kita ajukan, karena kalau kita mau tetap memakai presidential threshold, ya kita harus rebut tiket dulu, dan perebutan tiket harus dilakukan pada periode pemilu yang sama, bukan berasal dari periode pemilu yang lalu. Nah ini hal-hal yang menurut kami sangat penting agar fokus kita di dalam pemilu betul-betul berdasar. Sebab kalau tidak yang terjadi sekarang ini implikasi dari tiket kedaluarsa ini bagi sistem penyelenggaraan pemilu kita sangat banyak. Pertama, misalnya, partai politik merasa tidak mendapat mandat baru atau merasa seolah-olah sudah mendapat mandat. Di dalam negara demokrasi mandat itu tidak permanen berbeda dengan teori otokrasi atau otoritarianism. Dalam otokrasi atau otoritarianism mandat itu permanen karena mandat itu didapatkan dari darah. Dalam tradisi kerajaan monarki absolut darah raja adalah raja. Anak saya menjadi raja karena anak raja. Cucu saya menjadi raja karena cucu raja. Ada dinasti yang permanen di dalamnya kecuali datang rezim baru melakukan pertumpahan darah lalu dia berkuasa. Lalu muncullah penguasa baru. Tidak ada penguasa baru. Mandatnya permanen. Demikian juga dalam tradisi junta militer atau dalam tradisi partai tunggal seperti di negara-negara komunis. Sementara dalam demokrasi tidak ada yang permanen. Rakyat memberikan mandat itu cuma 5 tahun tidak boleh di ekstensi. Nah itu yang pertama yang kacau di dalam sistem kita yang sekarang. Yang kedua gara-gara orang-orang ini merasa sudah punya tiket partai politik akhirnya dianggap menjadi lebih kuat dan punya masa depan akhirnya presiden dianggap tidak kuat dan dianggap masa lalu. Itulah yang menyebabkan presiden seperti kekuasaannya diambil oleh partai politik. Dan partai politik juga tidak menyadari makna dari presidencialisme. Bahwa dalam presidencialisme partai politik tinggal di luar gelanggang. Ya gak boleh ikut cawe-cawe mengelola pemerintahan karena yang mengelola pemerintahan adalah yang mendapatkan mandat dari publik dari rakyat. Yang dipilih oleh rakyat itu orang bukan partai politik memang partai politik menyempurnakan tetapi kan unitnya adalah orang karena yang terpilih adalah orang yang disumpah masuk ke dalam struktur negara adalah orang baik di legislatif maupun di eksekutif bukan partai politik nah sehingga partai politik mesti tahu batasnya apalagi kemudian ada kekeliruan terminologis ya misalnya konsep petugas partai konsep dan lain-lain itu sebenarnya bukan tradisi demokratik saya mohon maaf ini harus melakukan kritik kepada partai politik dalam hal ini termasuk juga konsep koalisi yang sekarang ini mengacaukan kita si ini ketemu si ini si ini ketemu si ini gunanya apa tidak ada ini bukan parlementer kalau parlementer ketua umum partai ketemu itu meaningful kenapa kalau mereka bersatu menciptakan koalisi besar itu namanya penciptaan ruling majority eksekutifnya dibentuk oleh koalisi parlement yang dikuasai atau dipimpin oleh partai politik sehingga pertemuan pimpinan partai politik ada maknanya itu di dalam parlementerisme karena rakyat tidak menciptakan eksekutif dalam parlementerisme rakyat hanya menciptakan legislatif menciptakan parlemen sementara di dalam sistem presidensial eksekutifnya presidennya dibentuk oleh rakyat tapi oposisinya yaitu legislatif juga dibentuk oleh rakyat dan rakyat bertransaksi langsung dengan anggota legislatif sehingga sebenarnya dua kekuatan inilah yang mengelola negara partai politik itu punya hubungan ideologis dengan para pejabat yang dipilih tapi gak boleh ngatur-ngatur pejabat harus loyal kalau enggak kamu saya pecat gak boleh main dua kaki itu gak relevan di dalam tradisi demokrasi karena pertanggungan orang itu kepada rakyat bukan kepada partai politik karena rakyat yang partai politik tidak disumpah masuk negara yang disumpah masuk negara adalah pejabat nah jadi inilah hal-hal yang mengacaukan apalagi tadi disorot oleh Pak Pak Direktur kita Mas Heri tentang jadwal betapa nanti kalau pemilihan langsungnya bulan Februari tanggal 14 2024 sementara pelantikan presiden tanggal 20 Oktober itu ada jeda waktu yang panjang sehari sehingga kasihan presiden kita ya kalau presidennya terpilih kembali seperti Pak Jokowi 2019 kalau tidak terpilih kembali itu 8 bulan makan hati karena presiden barunya itu sudah bentuk ini bentuk itu kalau kita lihat kemarin pemilu Australia itu dalam hitungan minggu si apa namanya partai baru ini apa namanya Albanis ini terpilih ya kan begitu dinyatakan oleh KPU terpilih dia dilantik besoknya sudah terbang ke Jepang memimpin negaranya sebagai Perdana Menteri kalau kita 8 bulan menonton kelakuan dari para pemain-pemain baru tidak benar itu ya kan kalau bisa itu dibikin cepat nah makanya kita mengusulkan supaya presiden jangan direcoki terlebih dahulu ya kita fokuslah ke pemilih legislatif dulu kita nanti baru ngerecoki presiden di bulan Juli atau Agustus ya kan apalagi kalau kita sudah mendapatkan calon di putaran pertama kalau kita pakai 0% boleh kita mulai bulan apa namanya Februari tidak ada masalah karena itu adalah primary atau putaran pertama kalau dalam sistem Amerika kan primary itu di kan disenggarakan melalui apa namanya pemilu-pemilu lokal atau pemilu-pemilu konvensi-konvensi lokal di titik bawah baru nanti setelah dua diadu dan itu jaraknya tidak terlalu jauh nah kita menyiasati primary supaya tidak terlalu jauh jarak antara presiden definitif terpilih dengan pergantian presiden itu kita harus atur nah ini hal-hal yang kami usulkan kami purpose ya teman-teman sekalian mudah-mudahan ini kita sudah sidang dua kali kalau ini bisa di apa namanya disepakati oleh mahkamah konstitusi memang ada akibat semua partai politik akan tarung dari nol gak ada lagi yang istimewa gak ada lagi yang petantang-petenteng ya kan semua akan merasa mandat rakyat sudah putus sekarang 14 Februari ayo kita tarung untuk mandat baru begitu cara berpikir demokrasi saya kira itu Pak Hamdan sebagai provokasi awal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Abangda Fahri Hamzah terkait dengan perspektifnya yang memang sudah digelorakan sebelumnya ke mahkamah konstitusi terkait dengan judicial review terkait dengan pembicaraan kita kali ini ya ini pilpres dan pilek bagaimana kalau pemisahan jadwalnya ini dipisah nanti akan kita saksikan bagaimana tanggapan dan juga perspektif dari narasumber lainnya saya beri kesempatan ke Prof Azumadi Azra Prof komentar Prof terkait dengan judicial review yang diajukan Pantai Geloras Masih di mute Masih di mute Halo sudah dalam banyak hal saya setuju Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam banyak hal saya setuju dengan Bung Fahri Hamzah tapi mungkin saya lebih melihat juga bahwa pilek pertama pilpres dan pilek tanggal 14 Februari 2024 kemudian pilkada 27 November 2024 saya kira boleh dibilang tidak sesuai dengan demokrasi yang kita inginkan malah banyak sekali eksesnya yang muncul ekses-ekses yang tidak sesuai dengan demokrasi yang pertama pilpres dan pilek yang akan berlangsung 14 Februari ini akan didominasi pencalonannya oleh partai-partai yang dominan yang sering disebut orang sebagai oligarki politik yang ada di DPR mereka inilah yang mengajukan calon sementara partainya Bung Fahri partai gelora belum bisa harus menunggu lima tahun lagi untuk bisa itu pun juga kalau partai gelora berhasil mendapatkan suara di parlemen bisa masuk partai parlemen tapi kalau kita tidak harapkan tapi andai kata partai-partai kita tahulah banyak partai yang menjadi partai nol koma ya tidak bisa pemilu katakanlah nanti pilpres 2029 tidak bisa tetap yang dominan itu partai-partai yang baik yang partai-partai besar maupun partai-partai tengahan kemudian mungkin disertai oleh partai-partai papan bawah itulah yang mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pilpres 2024 yang akan datang tapi partai-partai yang ikut kontestasi dalam pil pilek pemilu legislatif 14 Februari 2024 itu tidak tidak bisa mencalonkan ya kan gimana kan gak bisa oleh karena itu idealnya menurut saya harusnya pilpres dengan pilek itu dipisahkan mungkin dipisahkan itu 3 bulan lah misalnya 3 bulan sehingga kemudian jelas hasilnya dan kemudian partai itu bisa konsolidasi merapatkan barisan apakah secara internal atau secara eksternal membuat koalisi untuk mengajukan calon capres dan cawapresnya tapi kalau sekarang ya gak bisa tidak sama sekali tidak bisa harus menunggu 5 tahun lagi itu pun sekali lagi kalau berhasil mendapatkan suara yang cukup signifikan bisa menjadi partai parlemen maka kemudian itu bisa mengajukan calonnya jadi jadi menurut saya ini bukanlah pemilu yang ideal bukanlah pemilu yang menurut saya bisa representatif untuk mewakili perubahan perubahan dari rakyat karena boleh jadi pemilu 2024 itu 17 Februari itu itu boleh jadi banyak bisa jadi partai partai baru termasuk partainya Bung Fahri partai gelora mendapatkan suara banyak katakanlah saya gak tahu mungkin 10% mungkin 15% tapi kan gak bisa mengajukan calon sekali lagi paling 5 tahun lagi 20-29 harus menunggu itu yang pertama yang kedua yang saya kira juga perlu kita garis bawahi dalam yang tadi saya katakan 25 tahun tadi yang disebut oleh Bung Fahri sebagai 25 tahun reformasi kemudian pada mungkin kurang-kurang sedikit lah berapa 24 tahun kita mengalami demokrasi tapi demokrasi kita itu bukan semakin menguat tapi malah semakin dalam segi-segi tertentu itu mengalami yang oleh pengamat luar negeri disebut sebagai decline decline atau retreat atau bahkan menjadi flow demokrasi demokrasi yang cacat contoh yang paling jelas itu adalah pilkada yang digabungkan semuanya di 27 November 2024 semua digabungkan di situ dan eksesnya yang paling jelas itu adalah pengangkatan penjabat kepala daerah yang dua kali pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini gubernur oleh Presiden kemudian Bupati dan Wali Kota oleh Menteri Dalam Negeri itu menurut saya sudah mengambil alih kedaulatan rakyat karena pejabat-pejabat yang gubernur Wali Kota dan Bupati yang digantikan itu dengan penjabat mereka itu dulu terpilih berdasarkan terpilih melalui pilkada oleh rakyat mereka representasi dari daulat rakyat sekarang daulat rakyat itu diambil begitu saja oleh pejabat pusat oleh pemerintah pusat diambil begitu saja sehingga dengan demikian dan tidak melibatkan di dalam proses pengangkatan penjabat itu sama sekali tidak melibatkan publik tidak melibatkan masyarakat sehingga muncullah berbagai ekses ada gubernur yang menolak untuk melantik bupati dan balikota yang di esahkan atau ada yang sudah dilantik tapi kemudian hanya selang 15 menit mengundurkan diri atau misalnya juga ada BRICJEN TNI yang masih aktif itu juga diangkat sebagai bupati misalnya ini kan hal-hal yang sebetulnya tidak diharapkan nah tapi saya bersyukur dan berterima kasih mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan bahwa Menteri Dalam Negeri sudah katanya sih katanya kita tunggu realisasinya bahwa pemilihan calon penjabat ya penjabat kepala daerah itu melibatkan DPRD nah ini bagus menurut saya karena DPRD itu juga terdiri dari orang-orang yang merepresentasikan kedaulatan rakyat mereka dipilih oleh rakyat dan duduk di DPRD dan oleh karena itu ya kalau mereka dilibatkan menurut saya itu bagus itu kalau misalnya yang kita baca beritanya sejauh ini kan tiga orang akan calon akan dipilih oleh DPRD dan tiga orang calon lagi dari Kemendagri dipilih Kemendagri nanti dipilih satu ya yang akan di-SK sebagai penjabat kepala daerah saya kira kalau ini dilaksanakan ya sedikit banyak tertolong lah ya kan tidak terlalu apa namanya daulat rakyat tidak diambil sepenuhnya oleh pemerintah pusat jadi ada DPRD yang ikut merepresentasikan kemauan rakyat kelaulatan rakyat disitu nah jadi kalau kita lihat dari proses-proses yang terjadi ini maka kemudian memang perjalanan demokrasi kita tidak sebagaimana yang kita harapkan setidak-tidaknya sebagaimana yang saya mengharapkan kalau saya sih mengharapkan memang pertama pilpres dengan pilek itu dipisahkan lebih dahulu diselenggarakan pemilu legislatifnya untuk DPR setelah itu mungkin tiga bulan atau empat bulan kemudian baru pilpres kalau misalnya katakanlah pilek diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 maka kemudian pilpresnya bisa diselenggarakan mungkin Agustus katakanlah begitu Agustus 2024 kenapa bulan Agustus karena ada kemungkinan ada misalnya gugatan-gugatan ke KPU misalnya atau mungkin ada gugatan ke MK jadi ada waktu senggang waktu sehingga kemudian tidak terlalu terdesak untuk pelantikan presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2024 seperti itu nah itu idealnya seperti itu menurut saya sih sehingga dengan demikian tidak terjadi misalnya keanehan misalnya masih ada presiden yang masih menjabat baru habis masa jabatannya pada pagi hari 20 Oktober 2024 ya kan habis masa jabatan presiden yang menjabat sekarang ini yaitu presiden Jokowi dan wakil presiden Maruf Amin itu kan berakhirnya ketika presiden baru dilantik ya kan pada pagi hari 20 Oktober 2024 2024 kalau tidak seperti itu maka akan terjadi seperti yang dibilang oleh Direktur Moya Institut tadi dan juga oleh Bung Fahri Hamzah itu ada 8 bulan itu jarak waktunya jadi kita punya dua presiden dua pasang presiden presiden yang masih menjabat tetapi sudah menjadi lemdak lemdak itu apa itu bebek yang sudah lumpuh sudah pincang jalannya yang disebut sebagai lemdak presiden tidak bisa lagi mengambil keputusan-keputusan yang efektif karena sudah ada presiden baru dan wakil presiden baru walaupun belum dilantik tapi ya sudah ada apalagi kalau misalnya terjadi kegaduhan terjadi pertikaian ditetapkan oleh MK satu pasang presiden dan calon presiden yang menang dalam pilpres ya sudah itulah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kita sehingga dengan demikian ini kita punya dua pasang presiden yang satu masih secara hukum masih presiden tapi sudah menjadi lemdak menjadi bebek lumpuh atau bebek pincang sementara pada pihak yang lain juga ada presiden baru dan wakil presiden baru yang terpilih elected presiden tapi belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dengan demikian ini bukan tidak mungkin dalam waktu 8 bulan itu terjadi kevakuman kekosongan atau bahkan mungkin juga semacam disorientasi dalam pemerintahan nah jadi begitu menurut pendapat saya sih jadi ini kan sudah diputuskan ya jadi susah bagi kita ya kita gugat KMK digugat oleh Partai Gelora juga belum tentu berhasil ya atau memang belum berhasil jadi ini pelajaran yang baik mudah-mudahan anggota parlimen yang baru nanti hasil pemilu pilkada bukan pilkada pilek pemilu legislatif Februari 2024 nanti bisa mengubah memperbaiki arah demokrasi kita ini praktik demokrasi kita ini dengan mempertimbangkan tadi itu hari-hari atau waktu-waktu untuk menyelenggarakan pemilu legislatif pemilu presiden dan juga pilkada mungkin pilkada yang terlalu banyak itu mungkin perlu dipecah menjadi tiga kali tiga kali serentak tiga kali tapi tidak semua seluruh Indonesia serentak karena apa? karena Indonesia ini kan terlalu besar dan juga tidak mudah menyebarkan logistik pemilu itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain jadi kita harus lebih realistis dalam hal ini saya kira begitu Bung Hamdan Al-Kafi terima kasih baik siap terima kasih perspektifnya yang mendalam dari Profesor Arsuma di Asra terkait dengan bagaimana pil pres dan pilk ini nantinya sebenarnya idealnya ya Prof dilaksanakan pilk terlebih dahulu sekitar Februari kemudian pil pres idealnya sekitar Agustus ini agar tidak terdapat matahari kembar yang kelamaan kira-kira selama 8 bulan hingga nanti pejabat baru dilantik di Oktober 2024 dan juga pilkada juga terlalu banyak ya Prof ya kalau bisa dipecah hingga 3 kali karena itu realistisnya nah semoga nanti bukanlah reformasi yang sudah setengah abad ini demokrasinya bukan semakin baik tapi justru akan semakin menurut dan eksesnya sudah kita saksikan banyak sekali yang terjadi di negeri-negeri cinta kita kali ini baik terima kasih perspektifnya dari Prof Azumadi Azra kita langsung menuju ke saya kesempatan waktu kepada Pak Dr. Sirajudin Abbas tidak terdiskutif SMFC untuk memberikan perspektifnya terkait dengan diskusus kita kali ini kami silakan Pak Dr. terima kasih Mas Hamdan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Izin untuk share screen Mas Hamdan saya mohon izin ke Prof Azra karena kebetulan saya anggap saja ini presentasi saya ini semacam catatan kaki dari beliau beliau sudah menyinggung soal lemdak Presiden saya secara khusus ingin mengelaborasi lebih lanjut soal topik ini ini belum terbaca Mas Hamdan sebentar ya kita bantu dari sini juga sebelum saya kirim dari sana oh ini dia ya saya ingin melanjutkan perspektif dari Prof Azra yang tadi sudah menyinggung soal masalah lemdak Presiden dan juga lemdak DPR ini sebetulnya kalau pemilu dilakukan pada bulan Feb bulan Feb bulan Feb 2024 ini saya ingin mereview sedikit soal penetapan jadwal pemilu oleh KPU DPR dan pemerintah ini tampaknya memang melupakan halo screen-nya masih kelihatan separuh aja yang tampil oh oke sebentar mungkin setting-nya di sana maaf saya coba oh malah hilang oke saya coba ini lagi ada lemdaknya oke lemdaknya ada sebentar oh kenapa jadi oke coba coba stop share dulu saya ulang lagi ya penuh ya oke jadi pembahasan mengenai jadwal dan tahapan pemilu itu memang sayang tidak mencakup antisipasi terhadap misalnya apa setelah pemilu nanti apa efeknya terhadap efektivitas pemerintah nanti itu lalu terhadap kondisi presiden petahanan dan DPR yang akan diganti karena biasanya memang kalau boleh jangan di jangan di fullscreen deh mungkin oke ini masih kelihatan separuh aja mohon maaf oh iya sebentar mungkin jangan di fullscreen nah itu mengakibatkan beberapa potensi masalah memang tidak terantisipasi nah penyebabnya mungkin saja karena di Indonesia kita belum punya pengalaman lemdek lemdek period yang cukup lama misalnya di dalam apa pilpres dan pilik sebelumnya karena sebelumnya sampai tahun 2014 itu kan dilaksanakan pada bulan Februari eh pada bulan Juli nah sehingga ketika selesai penghitungan bahkan selesai di MK juga tidak terlalu lama dengan masa pelantikan presiden nah yang kedua di Indonesia juga belum ada riset mengenai efek dari periode lemdek ini terhadap presiden dan DPR jadi belum ada risetnya yang kita lakukan secara khusus disini nah saya ingin mengangkat salah satu buku yang cukup penting dari Daniel Franklin namanya buku tahun 2014 ya menulis tentang apa judulnya dengan beautiful giant jadi raksasa yang menyedihkan ini cerita tentang presiden-presiden di Amerika dalam akhir periode pemerintahannya jadi mengutip salah satu puisi dari filosof dan apa namanya sastrawan apa dari Roma gitu jadi sama menjadihkannya seperti ini nih bebek luka atau bebek lumpuh ini jadi ketika saat-saat bahagia banyak temen yang mumpul tapi saat-saat tua ya jadi kesepian kira-kira begitu ya ini definisi dari lemdak di dalam konteks kekuasaan nah dari buku Franklin saya kira kita bisa belajar beberapa pengalaman lemdak ini di dalam transisi kepemimpinan di Amerika Serikat misalnya yang paling penting dan dicatat ini pada pemilu Amerika Serikat tahun 32 ketika FDR Franklin Delano Roosevelt mengalahkan Herbert Hoover nah itu konteksnya itu pada saat krisis ekonomi yang sangat serius di Amerika Serikat tahun 32 Hoover mengajak Roosevelt untuk bekerja sama menjalankan dan meminta dukungan Roosevelt juga untuk menjalankan kebijakan tapi Roosevelt menolak akibatnya kebijakan-kebijakan yang ingin dijalankan oleh Hoover gak bisa didukung oleh Kongres akibatnya krisis ekonomi saat itu pada periode 32 sampai 33 ya memburuk jadi selama malam lame duck period yang hampir 11 bulan pada saat itu yang menyebabkan krisis ekonomi memburuk orang-orang semakin banyak yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan makanan pada saat yang sama FDR justru bisa mempengaruhi Kongres terutama Kongres juga yang hampir habis masa jabatannya untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Hoover jadi berbalik itu anggota Kongres tidak lagi mendukung Hoover malah mendukung FDR yang baru terpilih nah akibat dari penolakan Hoover penolakan dari FDR dan berbeloknya DPR mendukung Presiden terpilih maka kondisi ekonomi jelas memburuk tetapi itu sekaligus juga memberikan kesempatan kepada FDR untuk membuat kebijakan landmark yang sangat dikenang sampai sekarang masih banyak dampaknya di Amerika itu New Deal di kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang sangat masif memberikan banyak perlindungan sosial untuk kalangan miskin di Amerika dan juga penciptaan lapangan kerja nah kalau kita lihat modelnya hubungan antara Presiden elect dengan Presiden incumbent itu berbeda konteksnya dengan apa berbeda modelnya dengan ketika Obama memenangkan pemilu Amerika tahun 2008 juga saat itu juga sedang mengalami krisis keuangan tetapi Presiden terpilih Obama justru berbeda dengan Roosevelt dia bersedia melanjutkan kebijakan ekonomi yang dirancang oleh George Bush yaitu bail out untuk sejumlah perusahaan otomotif disitu ada Chrysler Ford GM saat itu dan juga beberapa bank yang nyaris bangkrut untuk menerima utangan sementara dari pemerintah dari APBN Obama dengan demikian dia mengambil penuh akibat baik atau akibat buruk dari kebijakan Bush tersebut implikasinya ke Obama memang Obama tidak memiliki legasi khusus terkait dengan kebijakan mengatasi krisis tahun 2008 sampai 2010 itu tetapi dia berhasil mengurangi risiko krisis ekonomi yang lebih buruk di Amerika ini berbeda dengan yang dialami Hoover bus terselamatkan oleh Obama dalam hal ini nah potensi risiko periode lemdang pasal fuel press 2024 sebetulnya untuk konteks Indonesia juga sangat besar tadi sudah disinggung saya kira oleh Bung Fahri Mas Heri dan Prof. Azra bahwa segera nanti setelah fuel press 14 Februari 2024 atau 27 Juni 2024 nanti jika ada putaran kedua itu penurut pengaruh presiden itu akan menurun di kalangan sukutu kekuatan politiknya dan periode lemdangnya sangat lama kalau selesai pada Februari 2024 quick count nanti akan membantu mempercepat kesimpulan hasilnya itu cukup lama 8 bulan tapi jika ada putaran kedua itu putaran keduanya dijadwalkan 27 Juni 2024 masih lebih cepat juga dibanding pil press di 2009 atau 2014 yang lalu ya ini sekitar 4 bulan itu period lemdangnya dan pada saat itulah maka sekutu politiknya mulai akan pergi merapat ke pemenang dan DPR biasanya juga mulai tidak responsif terhadap keinginan-keinginan Presiden Putahana ya risiko yang lain adalah pengaruh Presiden di organisasi pemerintah nah ini yang akan sangat serius karena terutama di kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik kemungkinan besar mereka akan ikut apa pileg atau yang lumayan suaranya mungkin akan ikut file press jadi sehingga sehingga akan ada kekosongan yang cukup serius dari sisi otoritas meskipun disitu ada ada wakil menteri tetapi otoritas wakil menteri berbeda dengan otoritas menteri-menterinya ditambah lagi para pejabat birokrasi ini dalam kultur birokrasi kita itu yang cenderung mendekat yang akan berkuasa ke depan jadi mereka akan cenderung akan mendekat pada anggota kabinet bayangan atau pada tim yang terlibat di dalam pemenangan calon presiden terpilih nah yang lainnya ini juga dilema keberlanjutan kebijakan sangat serius jadi presiden terpilih itu bisa jadi seperti FDR ke Hoover bisa jadi presiden terpilih itu menolak kerjasama dengan presiden incumbent atau bisa juga sebaliknya dan jika itu terjadi dan situasi sosial politiknya sedang turun maka ada kemungkinan selama periode lemdak itu situasi akan memburu terutama jika presiden incumbent tidak didukung oleh koalisi presiden elek dan presiden eleknya sendiri lalu juga ada kemungkinan presiden terpilih ini memang bersedia bekerjasama dengan presiden sebelumnya tentu saja ini yang diharapkan idealnya begitu seperti Obama gitu ke Josh Bush mungkin presiden baru kalau ada yang seperti ini bisa bersama-sama menanggung beban masalah akibat kebijakan presiden sebelumnya tetapi tentu saja presiden baru harus menerima resiko seperti juga Obama bahwa mereka atau presiden elek itu akan dinilai seperti berada di bawah bayang-bayang presiden lama itu kalau kerjasama nah sekarang di dalam pilihan juga sama saya kira akan menghasilkan lemdak DPR juga di Amerika juga begitu meskipun pemilunya dibuat dua kali untuk legislatif ini nah bisa jadi di ujung DPR ini bekerja bersama presiden meloloskan kebijakan-kebijakan yang justru tidak disupport atau tidak dikendaki oleh presiden elek bisa jadi di Indonesia ini pernah terjadi saya masih mencatat misalnya ada lemdak policy misalnya di ujung kekuasaan ibu mega misalnya ada namanya satu undang-undang sistem jaminan sosial nasional ini SJSN itu dibuat dan disepakati DPR dengan presiden pada tanggal 28 September 2004 setelah presiden SBY terpilih nah tentu saja PSBY tidak tidak berkehendak tidak bersedia untuk dibebani undang-undang ini sehingga selama periode PSBY ini undang-undang ini tidak diselesaikan proses transisinya terus saja diundang ditundur-undur sampai terpaksa gitu tahun 2011 presiden SBY dengan dengan apa koalisinya meloloskan undang-undang BPJS itu sekitar Oktober 2011 tetapi lagi-lagi presiden SBY tidak bersedia untuk menjalankan apa undang-undang aturan ini sehingga aturan mulai pelaksanaannya ditunda sampai 2014 nah ini Pak Presiden Jokowi yang 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 ketiban tanggung jawab besarnya untuk menjalankan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ini ini salah satu contoh bagaimana DPR dan pemerintah ini bisa membuat apa kebijakan yang justru tidak sesuai dengan apa harapan dari Presiden elek dan koalisinya gitu yang akan memberintah selanjutnya ini salah contohnya nah lalu bagaimana sebetulnya pendapat masyarakat sendiri terhadap risiko terjadinya periode lemdak yang cukup panjang pada Presiden dan DPR ini biasanya dalam pemilu-pemilu kita masyarakat kita ini cenderung mengikut di jadwal pemerintah ikut saja tidak terlalu banyak terlibat dan tidak terlalu banyak dilibatkan juga gitu tetapi jika masyarakat tahu potensi risikonya nah kita punya apa namanya hipotesis bahwa sikap mereka bisa berubah lalu bisa jadi masyarakat akan cenderung memilih apa namanya jadwal pemilu yang paling kecil risikonya nah minggu ini kita berkesempatan melakukan survei nasional mulai telepon ini tanggal 21 sampai 23 Juni ini sampel 1200 responden itu namanya dari populasi Indonesia yang memiliki nomor telepon seluler ini sepanyak 79% dari populasi nasional ini salah satu pertanyaan yang menarik nah pertanyaannya seperti ini terbuka ini ada dua pendapat itu yang pendapat yang pertama bahwa Pileg dan Pilpres 2024 tetap dilaksanakan bersamaan pada bulan Februari 2024 meskipun beresiko akan membuat pemerintahan berjalan kurang efektif sejak Maret hingga Oktober 2024 itu pendapat pertama lalu pendapat kedua menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres 2024 sebaiknya dipisahkan Pileg tetap Februari 2024 dan Pilpres diundur menjadi bulan Juli 2024 nah ini akan menjamin pemerintahan tetap berjalan efektif hingga Oktober 2024 nah mana yang lebih banyak disetujui oleh rakyat ternyata kita menemukan pendapat pertama itu didukung oleh 34% rakyat nah sementara pendapat kedua yang lebih menyetujui agar Pileg dan Pilpres dipisah gitu dengan harapan pemerintahan tetap berjalan efektif hingga Oktober 2024 disuruh didukung oleh 55% masyarakat ini merepresikan masyarakat setidaknya masyarakat yang punya nomor telepon nah ini artinya jika masyarakat mengetahui ya diberikan informasi tentang risikonya terutama apa risiko lemdak risiko selama lemdak period ternyata ya berbeda dengan kesimpulan yang dibuat oleh KPU apa bersama DPR dan pemerintah nah lalu apa solusinya ini untuk konteks di Amerika masalah lemdak ini juga diperdebatkan lama di kalangan akademisi dan juga di kalangan politisi nah di Amerika Serikat ini awal tahun 50-an mereka menyempakati amandemen ke-20 pada undang-undang mereka yang mengatur tentang periode lemdak ini nah melihat pengalaman buruknya pengalaman transisi tahun pada pemilu 1932 dari Hoover ke Roosevelt mereka kemudian di dalam amandemen itu menyempakati untuk memotong periode lemdak dari 4 bulan menjadi 11 minggu tidak terlalu banyak sebetulnya pemotongan tapi periode apa namanya satu bulan lebih ini cukup berarti gitu lalu juga amandemen itu juga memberi kewenangan kongres dan presiden untuk menetapkan anggaran sebelum pemilu ini untuk memastikan apa presiden incumbent ini tidak direcoki sehingga masih tetap bisa menjalankan programnya sampai selesai nah ketika pertahanan ketika pertahanan kalah ini untuk konteks pemilu kongres nah untuk segera melakukan penggantian jadi jangan ditunda-tunda nah apa terutama ini untuk pemilihan anggota kongres dan senator yang apa yang 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 tidak ada incumbent-nya ini dipercepat betul ini dimungkinkan karena di Amerika pemilu legislatifnya dibuat bertingkat tidak-tidak serentak sekaligus bagaimana di Indonesia nah memang idealnya kita juga bisa mengantisipasi untuk memperpendek periode lemdak ini oleh karena itu memang perlu pemerintah saya kira perlu mempertimbangkan misalnya seberapa besar dampak lemdak period ini terhadap efektivitas kerja pemerintah dan DPR ini harus dikaji ulang belajar dari pengalaman-pengalaman lain mungkin selain di Amerika ada di tempat yang lain bisa jadi juga DPR dan KPU masih ada ada waktu untuk me-evaluasi dan membuat simulasi untuk memperpendek periode lemdak ini saya kira penting dilakukan nah implikasinya jadwal penyelenggaraan pemilu presiden dan DPR kita bisa dilakukan dengan bisa dirancang dengan cara yang berbeda jika periode lemdaknya diperpendek berarti Pilpres dan Pileg ini perlu diundur misalnya kembali ke bulan April Pilegnya lalu ke bulan Juli Pilpresnya seperti pemilu yang lalu kembali seperti pemilu 2019 atau misalnya bisa juga jadwal Pileg dan Pilpres dipisah gitu ini sampai 2014 kan masih begitu dan apa Pilpres dilakukan di belakang mendekati Oktober 2024 atau bisa juga khusus untuk pemilu 2024 ini pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap di bulan Februari ini tadi di 2024 dengan asumsi akan ada putaran kedua nah nah jika ada putaran kedua untuk 2024 ini karena misalnya ada beberapa calon yang maju bertarung maka pelaksanaan pemilihan putaran keduanya jangan di bulan Juni bisa diundurkan ke bulan Agustus atau September 2024 sehingga periode lemdak presiden bisa dikurangi ini beberapa alternatif yang mungkin bisa disimulasikan oleh pemerintah dan DPR mengingat besarnya risiko lemdak periode kepada presiden dan kepada DPR sekiranya itu saja dari saya Mas Hamdan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ulasannya mendalam sekali dengan analogi dari Pak Dr. President Abbas lemdak periode ini yang terjadi di Amerika ya Pak Dr. jangan sampai terjadi di Indonesia Presiden terpilih dengan Presiden Incumbent ini yang dulu di Amerika itu justru sebenarnya saat Obama ini bisa bekerjasama dengan George Bush nanti di Indonesia ini mungkin akan bisa lain cerita atau seperti apa nanti kita akan tunggu saja seperti apa hasilnya dan terkait dengan hal ini Presiden Presiden terpilih terpilih nanti jika memang masih terkait dengan pemilu yang dipisahkan ini apakah nanti Presiden terpilih ini mau bekerjasama dengan Presiden Incumbent seperti Obama dengan George Bush atau tidak tapi dengan resiko Presiden baru nanti yang terpilih akan ada di bayang-bayang Presiden Incumbent ya Pak Dr. dan juga nanti akan kita ulas lebih lanjut terkait dengan hal ini kita akan tunggu tanggapan dari perspektif para narasumber sebelumnya dari Bang Fahri dari Prof Azumadi Azra dan juga para Presiden Abbas terkait dengan hal ini langsung kami minta tanggapan dari Prof Kemronkotan Prof, Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Betul, kami silakan untuk memberikan tanggapan terkait dengan diskusi kita kali ini Baik seperti biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore bagi para peserta dan para pembicara kita terdahulu terima kasih sekali lagi Moya Institute sudah kembali apa ya mengorganisir suatu Zoom meeting untuk membahas isu-isu strategis pada tingkat nasional yang mempunyai dampak atau konsekuensi untuk jangka panjang ya saya senang sekali tadi mendengarkan paparan dari Prof Azumardi Azra dari Bung Fahri dari Pak Sirajudin Abbas ya perspektif-perspektif yang educated gitu ya mudah-mudahan ini para stakeholders kita termasuk pimpinan-pimpinan nasional dan tokoh-tokoh nasional kita bisa mendengarkan atau mungkin membaca hasil dari diskusi kita pada sore ini ya dengan harapan bisa memberikan kontribusi lah ya setidak-tidaknya atau paling tidak bisa memantik pemikiran bagi mereka untuk bagaimana mensempurnakan ya membulatkan ya proses terbentuknya demokrasi matang ya mature demokrasi di Indonesia karena semua pembicaraan kita ini diskusi kita ini masih dibungkus di dalam suatu bungkus apa yang dinamakan demokrasi in the making Indonesia is not as yet a mature demokrasi jadi kita masih Indonesia is still ya demokrasi in the making ya kita masih belajar lah masih jauh dari sempurna jadi kalau ada pun ketidaksempurnaan di sana sini itu merupakan hal-hal yang wajar yang kita perlu address bersama sehingga Indonesia ketika bangsa dan negara ini memasuki tahun emas 100 tahun lahirnya kita pada tahun 2045 kita bisa mencapai apa yang kita namakan sebagai tahun emas dimana kita sudah makmur demokratically governed dan sejahtera sesuai dengan keinginan dari para pendiri bangsa kita yang kedua yang kedua saya sebenarnya menyesalkan juga mas Heri kenapa tidak mengundang saudara ruhut sitompul ya karena ruhut sitompul ini mungkin menyamakan apa lemdak ini dengan atau lemdak itu yang diterimakan dalam bahasa Indonesia sebagai bebek lumpuh dengan sesuatu yang lain mungkin beliau tidak tahu bahwa ini bukan istilah seperti bebek tepi sawah tapi adalah memang istilah yang secara politis digunakan di dunia akademik maupun di dunia politik internasional maupun nasional jadi bukan berarti kalau kita mengatakan seorang presiden itu lemdak kemudian itu merupakan contoh penghinaan itu adalah fenomena politik yang wajar-wajar saja dan akan berlaku kepada siapapun yang memimpin bahwa pada suatu saat mereka akan memasuki perode lemdak jangan diberi tekanan garis bawah bebeknya itu bukan maksudnya bebek beneran kayak bebek tepi sawah bukan jadi karena beliau ruhut sahabat saya juga mungkin menganggapnya itu seperti itu mudah-mudahan saya salah dan kalau saya salah mohon maaf nah yang kedua yang perlu kita dengarkan dan tadi sudah kita dengarkan dan saya sepakat memang bagaimana fenomena politik lemdak ini apakah lemdak presiden apakah lemdak anggota DPR ini bisa kita tanggulangi karena apa karena ada implikasi pada tahun anggaran tahun anggaran atau apa namanya APBN dari pemerintah kalau pemerintah itu tidak efektif menjalankan apa mengimplementasikan anggaran yang besar daya dorong itu datangnya dari APBN kalau nanti implementasi atau belanja negaranya tersendat-sendat akibat salah satu akibat dari pemerintahnya itu lemdak maka perputaran roda ekonomi akan terganggu menjadi lebih penting karena sekarang ini semua dunia semua negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami menghadapi tantangan global dimana telah terjadi disrupsi global maupun regional dan termasuk nasional akibat daripada beberapa fenomena yang tentu terkait dengan COVID-19 yang ternyata tidak selesai-selesai baru selesai delta muncul omikron baru selesai omikron muncul BA5 BA4 gitu ya jadi terus-menerus kita masih tersengkarut dengan akibat atau dampak ekonomi dari COVID-19 kemudian ada double impact dari konflik antara atau perang antara Rusia dan Ukraina yang juga menambah beban atau memberikan tekanan kepada perekonomian dunia kawasan dan nasional masing-masing negara karena mereka ini adalah pemain pada tingkat global di dua setidak-tidaknya dua komoditas yang sangat strategis yang pertama adalah bahan bakar energi dan kemudian apa namanya bahan pangan ya terutama yang terkait dengan gandum itu 40% gandum dunia dikaitu dominir oleh Rusia dan Ukraina sementara untuk suplai minyak ke Eropa itu 20% kurang lebih 20-25% suplai minyak ke energi ke Eropa itu datang dari Rusia 40% itu gas suplai gas itu datang dari Rusia juga ke Eropa jadi yang mana yang sakit dan yang mana yang menyakiti itu tidak jelas ketika mereka menerapkan sanksi terhadap Rusia akibat daripada Rusia melakukan invasi pada tanggal 24 Februari 2022 yang lalu jadi akhirnya saling menyakiti yang paling menderita sekarang itu adalah Jerman itu yang Jerman bahkan negara-negara sekitar bangsa-bangsa Slavik di sekitar Rusia itu sudah memberikan jatah satu hari itu maksimal bisa beli bensin itu cuma 20 liter per hari per orang bayangkan ini di suatu market yang terbuka free market apa apa namanya market driven economies dimana supply and demand yang menentukan itu sekarang dijatah kembali kayak seolah-olah kembali ke negara-negara sosialis komunis pada tahun 70-an 60-an begitu mereka rasakan sekarang terutama Jerman akibat daripada perang Rusia dan Ukraina ini mereka menderita tapi untuk kepentingan politik domestik mereka mengatakan akan memberikan atau sudah memberikan sanksi kepada Rusia jadi apalagi Rusia juga cerdik dia mengkaitkan harga BBM mereka atau harga energi mereka dikaitkan dengan ruble dan ruble disetarakan dengan nilai emas tertentu jadi sekarang Rusia malah menjadi menjadi World Bank sendiri akibat daripada perang ini nah yang saya sangat pentingkan itu adalah bagaimana kita mencegah agar implementasi dari APBN kita itu tidak terganggu akibat dari pemerintahnya yang lemda saya khawatir itu pertama kita masih ladina akibat daripada perubahan cuaca dampaknya terhadap produksi pangan dalam negeri ada disrupsi distribusi dari market global ekonomi terganggu terdampak oleh COVID-19 ditambah dengan lendatnya pemerintah tidak efektifnya pemerintah menjalankan program akibat daripada pemerintah yang sudah dalam tanda petik dianggap menjelang meninggalkan tempat ini adalah suatu situasi yang saya kira cukup serius Prof. Azubarja Asra Pak Asra Judit dan Bung Fahri saya kira kita perlulah tidak hanya dalam konteks in order to make Indonesia a mature democracy tapi kita we have also to be aware of the fact kalau kita membiarkan fenomena ini berlangsung itu bisa membuat Indonesia mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan bersama kita sudah dilihat dampaknya kemarin Presiden Jokowi mengatakan ada 60% ada 60 negara yang sudah mengalami krisis ini dan beberapa diantaranya sudah bangkrut termasuk Sri Lanka sudah tidak ada pemerintahan listrik tidak ada public services sudah tidak ada lagi jangan sampai Indonesia menuju ke arah itu kita harus waspada dan oleh karena itu kita memerlukan national wisdom among our elites jangan hanya memikirkan agenda pemenangan pemenangan kontestasi pada tahun 2024 yang akan datang jadi saya setuju dengan pendapat agar bagaimana upaya-upaya kita agar situasi lemdak itu tidak spesifik kepada Presiden Jokowi kepada sistem pemerintahan nasional kita agar tidak terjadi situasi itu sehingga mengakibatkan kita mendapat tekanan lagi dari faktor lemdak itu sehingga Indonesia memasuki turbulensi yang siapa tahu bagaimana nanti akhirnya oleh karena itu saya berharap salah satunya tentu tadi sudah banyak berpikir bagaimana memisahkan Pilpres dengan Pilak atau bahkan barangkali menciptakan konsensus nasional karena kan koalisi pemerintah sekarang ini kan kuat berkomitmen bahwa kami tidak akan apalah namanya itu berupaya semaksimal mungkin agar situasi lemdak ini bisa kita hindarkan bersama demi kepentingan nasional agar Indonesia tidak memasuki masa turbulensi seperti yang dialami oleh negara-negara yang lain dalam konteks ini memang dalam konteks ini memang political appetite dari para elit nasional kita itu perlu di ini perlu di apa di di tim bukan dilumpuhkan di tim di di kekang sedikit demi kepentingan nasional yang lebih besar memang sulit karena apa karena sekarang ini sudah ada yang buat koalisi buat kerjasama siapa yang mau jadi apalah sulit memang tapi di tengah-tengah kesulitan jadi sense of crisis ini memang harus dirasakan betul sehingga kita tidak terlibat atau tidak turut menjadi bagian dari masalah tapi kita menjadi bagian dari penyelesaian part of the solution not part of the problem kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali lagi terhadap kesempatan yang diberikan mudah-mudahan diskusi kita akan berkembang lebih jauh lagi dan para stakeholders kita bisa mendengarkan dengan seksama dan bisa menjadi sumbang pikir kita kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita tercinta ini demikian saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Prof. Imran perspektif dari Bang Fahri dan Prof. Azra juga Pak Dr. Serajudin tadi menurut Pak Dr. Imran Pak Prof. Imran seyokiannya didengarkan oleh seluruh stakeholder negara tercinta ini kali ini ya karena Indonesia ini still in democracy in the making diharapkan demokrasi ini kita nanti bisa matang di tahun 2045 saat Indonesia Mas bagaimana sekarang yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana lendak period ini bisa kita antisipasi bersama tidak berdampak buruk bagi pemerintahan dan juga DPR in carbon nantinya dan ini pastinya akan mengganggu stabilitas negara di segala bidang apalagi kini kita tengah dihadapkan pada krisis global akibat COVID belum selesai invasi Ukraina dan Rusia juga menambah beban negara-negara di dunia ini apalagi nanti kalau kita menghadapi lendak period ini kita harapkan bisa ada semacam konsensus bersama untuk menyadari bahwa ini suatu kejadian yang sangat serius terkait dengan hal ini Prof Imran sebenarnya akankah lendak period ini disadari oleh para pemangku kebijakan saat ini sejauh mana lendak period ini disadari resikonya oleh para pemangku pejabat kali ini menurut Prof Imran seperti apa saya kira kalau kita bicara mengenai kesadaran kita harus ada tolong ukur untuk mengukur sampai seberapa jauh tapi feeling saya apa political appetite dari dari elit politik kita itu kadangkala bisa mengaburkan lebih sekarang partai-partai politik sudah sudah patah betul sudah mulai mesin politik sudah mulai memanas artinya yang mereka pikirkan hanya kemenangan pemilu nah itulah yang saya tadi singgung tadi di tengah-tengah ada political appetite itu kita bersama-sama collectively kita harus juga memikirkan bahwa kita ini sedang melalui twilight zone zona turbulensi yaitu yang dimulai dengan dampak dari covid yang tidak selesai-selesai munculnya varian baru subvarian baru berdampak terhadap sistem ekonomi dan sosial kita kemudian ditambah dengan krisis dari supply chain yang apa yang yang terganggu jangan sampai nanti periode lemdak ini menjadi faktor pemberat kalau saya jelas saja faktor pemberat apa faktor pemberat terhadap terimplementasikannya APBN gitu karena pemerintah yang tidak efektif akan mempengaruhi juga disbursement apa namanya itu procurement state procurement itu juga terganggu karena pemerintahnya tidak efektif sementara itu adalah sumber terbesar dari perputaran roda ekonomi nasional gitu akhirnya nanti akhirnya nanti bisa terjadi kebocoran dikatakan bahwa katakan ya singkatnya proyek A sudah selesai uangnya sudah ditunaikan tapi proyeknya sebenarnya nggak ada gitu apalagi bisa saja dalam mungkin siapa tahu itu juga digunakan untuk tujuan-tujuan politik tingkat lokal untuk bisa terpilih menjadi anggota DPRD bisa terpilih menjadi wali kota bupati gubernur ini menurut emat saya perlu memang para elit tokoh-tokoh agama nasional kita tokoh masyarakat kita mulailah mengedukasi kita agar kepentingan-kepentingan sesaat itu tidak mereka utamakan di tengah periode lemdaknya ini ya lagi-lagi tidak hanya presiden sistem kita itu akan menuju lemdak menjelang kepada kontestasi pada tahun 2024 yang akan datang oleh karena itu pemikiran mengenai pemisahan atau menyingkatkan produk kelemdakan ini memang perlu di apa namanya didukung kira-kira begitu terima kasih terima kasih Prof Imran semoga ada konsensus nasional yang memikirkan kebijakan agar kita bisa melalui bersama zona turbulensi kali ini dan sebelum kita mengajukan atau memberikan waktu kepada para hadirin yang hadir di zoom kita kali ini untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan saya ada pertanyaan pribadi titipan dari teman saya ke Bang Fahri ini Bang Fahri jika nanti memang judicial review dari Partai Gelora ini tidak disetujui artinya Pilek Pipres ini akan serentak siapa yang diuntungkan dengan kondisi seperti itu Bang Fahri ya sebenarnya kalau bicara siapa yang diuntungkan sebenarnya bisa dibilang tidak ada yang diuntungkan keumuman sebenarnya Partai Politik itu kan pengen punya calon sendiri tapi karena kita mau pakai tiket lama jadi ini ada dua masalah serentak tapi pakai tiket lama atau serentak tiket palsu saya bilang begitu juga atau serentak dengan threshold sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang dasar tidak ada persyaratan tambahan nah kalau semua partai politik menghendaki ketua umumnya itu jadi presiden republik Indonesia kenapa tidak memperjuangkan apa namanya 9 atau 14 Februari itu sebagai primary ini nanti yang kita minta pendapat kepada abang sirojudin ya itu tentang bagaimana mengimplementasikan primary dalam apa namanya berdasarkan konstitusi kita sebab menurut saya tidak ada negara demokrasi tanpa primary gitu loh presiden itu gak bisa ujuk-ujuk oleh apa namanya 270 juta rakyat atau 192 juta pemilih ujuk-ujuk milih dua itu gak ada di dunia ini gak ada yang kayak begitu syarat awal dia itu memang dibuka gak usah pemilihan presiden ya kan di kampung kita itu apa namanya perlombaan sepak bola antar kampung aja ada primary-nya gitu loh masa pemilihan presiden gak ada primary-nya kan aneh ini gitu jadi kalau kita mau nah di primary itu presiden gak akan merasa lemdang karena belum ada yang definitif terpilih sehingga wibawa presiden kita bisa harus jaga paling tidak menurut saya sampai bulan Agustus bahkan saya menginginkan itu kalau bisa sistemnya dibikin lebih cepat pemilihan tahap kedua yang akan memunculkan presiden definitif karena sisa calon 32 itu itu berlangsungnya nanti di bulan September kalau bisa paling telah kan Agustus supaya jarak antara presiden definitif yang menang itu atau elected presiden itu dengan pelantikan itu cuma sebulan jadi apa namanya tadi yang dikhawatirkan dan dalam pengalaman sejarah yang dikhawatirkan oleh Pak Sirojudin tadi gak akan terbukti gitu loh tapi ini partai politik sebenarnya ada 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 persoalan gak tahu bagaimana cara keluar dari masalah yang mereka ciptakan sendiri mereka menciptakan threshold 20% tapi akhirnya bingung mau nyalonin tetap umumnya mesti kemis tiket kesona kemari udah gitu tiket yang apa yang yang dikemis apa istilahnya jadi tiket yang dicari ini tiket lama tiket palsu jadi ini partai politik bikin masalah sendiri bingung sendiri gak ngerti bagaimana cara keluar dari masalah akhirnya di tengah jalan apa yang terjadi yaudah kalau gitu kita pakai aja uang tiket ini mau dijual nih ke orang-orang kaya ya kan supaya ada ongkos untuk pemilu legislatif lah kan artinya itu gak niat kalau niat ya kan pertama kita harus menjaga wibawan tadi pencatatan Prof Imron saya kira sangat penting kita ngeri nih yang akan lemdak ini kan juga kepala daerah dengan apa namanya pengunduran pilkada ini lemdak daerah nih ngeri juga padahal dalam keadaan krisis kita harus memperbarui memperbaharui mandat kepada eksekutif dan kepada legislatif terutama kepada eksekutif mandatnya itu harus betul-betul dari rakyat karena kalau kita mau powernya besar power itu harus diserahkan langsung oleh rakyat kan itu teorinya jadi sebenarnya lingkaran setan ini gak mau dihentikan saya sebenarnya berharap sekali kalau Bapak Presiden kita bisa mendapatkan masukan beliau yang bisa menghentikan ini sudah lah ya kan Presiden jangan dirong-rong saya terus terang terganggu dengan kampanye-nya partai politik untuk ngumpul-ngumpul bayangkan ya ada ketua umum partai yang semuanya adalah anggota kabinet ngumpul-ngumpul mau mencalonkan orang baru padahal dia harus loyal pada kerja di dalam kabinet kabinet akhirnya mulai terpecah si ini ngeblok ke sini si ini ngeblok ke sini kan tidak sehat mengirim sinyal kepada publik di dalam dan di luar negeri bahwa Presiden kita gak bisa berbuat lo gak boleh rakyat itu ngasih mandat kuat kepada Presiden sampai detik terakhir seharusnya kekuatan apa namanya mandat dan legitimasi yang dibungkan rakyat itu berlaku sampai detik terakhir sampai Presiden baru dilantik Presiden lama mengucapkan selamat bertugas dan saya sekarang memasuki masa pensiun loyal kepada Anda Presiden baru barulah sisi kekuasaan itu berlangsung secara baik dan efektif jadi saya mohon maaf ini saya setuju dengan pendapat para senior di sini ya di satu sisi kita harus memperbaiki apa namanya supaya lemdak period tidak terjadi gitu ya di sisi lain kita harus memperbaiki cara menominasi pejabat publik menurut saya harus dipikirkan Pak Syiluddin primary dalam sistem dalam konstitusi kita itu ada biarkan orang Papua orang Aceh orang Sulawesi orang Madura orang Bali orang Lobok orang Sumbawa mencalonkan diri dulu melalui sekian banyak partai yang ada dalam sistem primary di Amerika bahkan karena melalui seleksi di tingkat bawah yang daftar awal itu bisa di atas teribu calon biarin aja lebih banyak orang yang merasa mahat pantas menjadi Republik kan lebih bagus bagi Republik kita masa ujung-ujung tiba-tiba ada dua orang muncul di kartu suara ini orang kita gak tahu dari mana asalnya disepakati oleh siapa makanya ini kalau kita baca apa namanya quote terkenal dari oligark Amerika tahun 19 itu apa namanya bos tweet itu dia bilang I don't care whoever elected by the people but I care the nomination nominasi yang dilakukan oleh oligark ini lah yang berbahaya bagi demikrasi kita ke depan mari kita membaiki ini saya kira itu baik terima kasih bang Fahri kalau aku sudah judit bagaimana tanggapan anak terkait dengan sistem primary yang sebenarnya ada dalam sistem konstitusi kita di tanah air dan keprihatan bang Fahri baik ya saya sih banyak setuju dengan pandangan bang Fahri soal itu nah memang ini tugas DPR untuk memperdebatkan apa namanya demokrasi kita dengan memberi ruang yang lebih bebas dan lebih luas untuk partisipasi ini kembali kepada pasalah yang paling basic kita seberapa jauh apa sistem kita akan bersedia menanggung ruang kebebasan yang lebih luas dari demokrasi itu sendiri misalnya karena sudah jelas kok kita tahu yang namanya threshold gitu itu jelas tafsir atas demokrasi dan atas konstitusi yang diputuskan juga lewat kesepakatan politik di DPR karena itu tafsir memang harus ada perjuangan yang lebih keras juga di DPR untuk apa namanya menggeser tafsir yang sudah kadung tertulis disitu dan selama itu tidak diubah maka interpretasi yang berlaku di undang-undang itulah yang terus membelenggu kita nah yang bisa membuka itu hanya MK untuk sementara ini kalau diserahkan lagi ke DPR ya hampir gak mungkin dibuka karena ya akan memutuskan ya orang-orang yang memang lebih diuntungkan dengan sistem yang ada saat ini ketimbang apa partai-partai baru seperti partai gelora yang belum masuk ke lingkaran situ atau setidaknya bisa jadi MK bisa membuka pintu apa kebebasan politik ini untuk memungkinkan apa threshold di parlemen juga lebih rendah sekarang kan 4% misalnya kenapa dia tak diturunkan aja seperti tahun 99 yang dulu kan gak apa-apa juga gitu kalau ada partai yang terima yang baru dapat 2-3 kursi ya ikut saja di DPR gitu gabung fraksinya dengan yang lain jadi tidak ada suara yang terbuang saya kira itu lebih fair untuk rakyat pemilih soal primary saya kira itu sehat sebetulnya primary memang dibuat oleh internal partai masing-masing biasanya apa namanya pemilu pendahuluan itu dibuat oleh partai sebagai ajang seleksi di internal sebelum ditawarkan kepada pemilih secara nasional saya kira itu menyehatkan karena dengan cara itu sebetulnya rakyat akan tahu lebih baik soal kualitas orang itu rekam jejak calon itu dan implikasi dari keterpilihan orang itu sudah bisa terbaca dari argumen-argumen kebijakan yang dibawanya jadi sangat menyehatkan nah untuk sementara ini memang kita harus apa namanya terbuka bahwa nama-nama yang kita selalu temukan dari berbagai survei perilaku pemilih memang dikenal dan didukung bukan karena substansi isinya orang itu mau ngapain tetapi karena personalitinya lebih kebungkusnya bukan ke substansinya jadi harapan Bang Fahri misalnya demokrasi itu memberi ruang untuk perdebatan ide perdebatan gagasan tentang bagaimana membawa Indonesia ini ke depan ya memang belum masuk ke situ karena bahkan sampai ke pemilu resmi pun diatur sedemikian rupa untuk apa menghindari perbedaan pandangan padahal di dalam primary itu mensyaratkan ada perbedaan pandangan yang clear nah sekarang pilpres saja kita diatur sedemikian rupa supaya bantah-bantahan saling mengkritik itu dikurangi sedemikian rupa dan mendahulukan persamaan-persamaannya jadi saya mendukung ide-ide itu nah tinggal sejauh mana saya kira DPR dan MK setidaknya bersedia memberi ruang lebih luas untuk demokrasi kita karena disitu saya kira pintunya dikunci terus atau mau dibuka terima kasih Mas Hamdan baik terima kasih Pak Doktor memberi ruang lebih agar banyak orang bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi nanti agar tidak hanya terbatasi oleh threshold primary juga yang memang sebenarnya bisa dibuat oleh partai masing-masing untuk ajang selesai internal ini teranggap saya sudah jadi nilai ini sebagai iklim yang menyehatkan demokrasi agar demokrasi ini bisa lebih seperti Bang Fahri bilang memberi ruang untuk pertempatan ide-ide untuk Indonesia yang melangkah lebih baik lagi bukan hanya semata adu adu sebar sembako seperti yang selama ini terjadi Prof Azubadi Azra ada tanggapan dengan hal ini ya saya kira percakapan mengenai apa kemungkinan ataupun akibat dari lemdak government itu kan lemdak presiden itu kan tidak terlalu banyak ya wacana itu hampir nggak ada lah saya kira dari berbagai diskusi yang saya ikuti baru kali ini ada pembahasan dan kita tertolong sama Pak Sirojudin Abbas tadi dengan presentasinya jadi belum ada itu saya belum pernah dengar jadi jadi ya ini nggak tahu saya bagaimana caranya ini kepada mungkin kawan-kawan dari Bung Fahri yang ada di DPR ini agar ini coba dibicarakan lagi lah bagaimana ini ya kan karena seperti yang dibilang oleh Pak Imron Kotan tadi itu bisa menimbulkan berbagai macam resiko resiko keuangan resiko anggaran resiko efektivitas pemerintahan dan lain sebagainya kita ingin ini dibicarakan secara terbuka selama ini kan baik KPU Bawaslu DPR pemerintah nggak pernah membicarakan soal lemdak government ini lemdak presiden baru kita kita aja mungkin di Moya Institute ini kelihatannya yang saya tahu belum ada juga ditulis secara panjang lebar di media media cetak belum ada saya belum pernah lihat jadi oleh karena itu kita mengharap kawan-kawan yang punya akses ke DPR seperti Bung Fahri untuk mencoba mengajak kawan-kawan di DPR ataupun juga di pemerintahan membicarakan ini saya kira belum terlambat kalau misalnya pilpresnya ditunda ke bulan Juli 2024 atau bulan Agustus itu akan lebih memperpendek masa lemdak presiden itu sehingga kemudian resikonya tidak terlalu tidak terlalu besar kemungkinan terjadinya resiko jadi ini dan ini memang ini persoalan yang real dan kemudian juga terbukti di dalam sejarah ada kasus seperti itu sebagaimana diungkapkan oleh Bung Silojudin Abbas tadi itu saya kira itu saja jadi ini masih kita perlukan diskusi publik yang lebih luas terutama di DPR dan pemerintah presiden makasih itu saja dari saya tambahan terima kasih semoga pemerintah dan wakil rakyat ini segera aware terkait dengan lemdak period dan akibatnya ini sebelum saya ke Prof Imran lagi kami akan tidak henti-hentinya untuk mengajak para audiens partisipan yang sudah bergabung di sini juga teman-teman media untuk bisa dukung kiprah kami mengawal iklim politik demokrasi di tanah air ini dengan subscribe youtube channel kami di Moya terakhir ke Prof Imran terkait dengan hal ini Prof lemdak period ini menurut Prof Azumari Azra belum terlalu menjadi suatu hal yang dicermati oleh pemerintah dan juga DPR kita kali ini Prof silahkan ya karena tadi tadi juga sudah saya singgung karena kita masih ya perangkat demokrasi kita itu masih menyebukkan diri dengan agenda agenda apa namanya ya yang relatif jangka pendek oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof Azumari Azra mari kita edukasi diri kita ya diri kita itu ya bangsa lah ya ya mengedukasi diri kita sendiri bahwa periode ini datang pada saat periode turbulensi sedang berlangsung tidak hanya pada tingkat kawasan tingkat global gitu ya jangan sampai perpaduan daripada turbulensi global regional nasional ini merugikan agenda nasional kita yaitu bagaimana mendidik bangsa dan apa negara kita ini menuju kepada tahun emas pada tahun 2045 yang akan datang sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara yang bisa menentukan ya dari segi jumlah kita bisa menentukan sekarang jumlah penduduk ya tapi dalam dalam konteks global and regional governance Indonesia masih memerlukan upaya-upaya agar bisa menjadi salah satu penentu ya kebijakan pada tingkat global maupun regional nah inilah dalam rangka untuk menghindarkan kita terjerembab seperti negara-negara lain yang pernah disinggung oleh presiden dan kenyataan yang memang ada itu memang memerlukan nasional wisdom dari atau kolektif wisdom dari para elit politik kita dan dari semua kita sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat jangka pendek terima kasih Prof ini ada pertanyaan dari partisipan disini untuk empat narasumber disini dan penanggap Prof Ibron dulu apa pengaruh LEMDAK ini terhadap proyek strategis nasional seperti IKIN itu sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab sudah kita jawab akibat daripada tidak efektifnya implementasi dari APBN maka proyek apapun akan terganggu apalagi proyek-proyek yang sifatnya strategis jadi untuk menyelamatkan kelangsungan bangsa dan negara termasuk visi-visi dan proyek-proyek infrastruktur yang bersifat katakanlah skalanya masif itu memang memerlukan kolektif wisdom untuk menghindarkan kita terjerembab ke dalam situasi kelemdakan itu baik terima kasih bang Fahri ada tanggapan pengaruh lemda ini pada proyek strategis nasional seperti IKIN ini sekaligus kalimat penutup jadi saya kira diskusi hari ini menyentuh isu dan poin yang sangat strategis bagi keberlangsungan wibawa negara dan keberlangsungan apa namanya wibawa pemerintahan juga sebab dalam demokrasi itu kita harus menciptakan sistem yang menyebabkan wibawa pemerintahan dan negara yang diberikan oleh rakyat langsung itu harus betul-betul kuat sampai akhir fenomena lemdak yang disebut oleh beberapa pembicara tadi khususnya presentasi yang sangat baik dari Pak Siro Judin tadi ini harus menjadi perhatian paling penting cuman pertanyaannya adalah siapa yang bisa kita andalkan dalam situasi sekarang terus terang kami mencoba ke mahkamah konstitusi dan alhamdulillah ini ada gejala bahwa para guru besar yang menjadi hakim itu mendengar karena beliau-beliau mengatakan coba tantang kami untuk merubah pendirian kira-kira begitu dan kami sudah memberikan apa namanya paper yang sangat baik untuk mengingatkan bahwa ini ada bahaya kalau kita tidak berubah kalau pemerintah intinya sebenarnya harus ada satu tadi upaya untuk menjaga wibawa presiden sampai akhir presidensialisme kita ini banyak kacau dan disalahpahami oleh partai politik termasuk mengganggu wibawa presiden dengan isu koalisi padahal di dalam presidensialisme tidak ada koalisi presiden mendapat mandat langsung dari rakyat presiden tidak perlu takut dengan partai politik atau lembaga lenggara lain sebab cara menjatuhkan eksekutif dalam presidensialisme mustahil itu yang perlu disadari oleh kita kalau di dalam sistem parlementer menjatuhkan eksekutif gampang sekali ngumpul-ngumpul anggota parlement bikin koalisi besar bikin mosli tidak percaya jatuh hari itu juga kenapa kita tidak memilih parlementaris semua dulu karena pengalaman buruk tahun 55 tahun 50-an ketika demokrasi parlementer parlementer kita itu sangat jatuh bangun begitu presiden kita kuat tapi dirong-rong terus oleh ketidakmampuan memahami makna dari prerogatif presiden dan transaksi langsung antara rakyat dengan presiden di kotak suara ini yang pertama yang menurut saya karena itu kalau kita berharap dua kami datang ke mahkamah konstitusi sudah dua kali sidang mudah-mudahan saja sidang-sidang selanjutnya argumen kami bisa didengar karena kami melakukan pendalaman dan terus terang papernya Pak Sirajudin ini menjadi senjata bagi kami sebenarnya untuk menyampaikan kembali dalam sidang nanti dan kalau berkenan Bung Sirajudin ini saya ingin pundang juga sebagai ahli di dalam persidangan nanti karena buannya luar biasa itu nanti terima kasih yang kedua yang harus disadari oleh kita sekarang ini setelah kalau kita gak sanggup BMK yang bisa kita minta untuk apa namanya menyelamatkan Wibawa Presiden adalah Presiden sendiri paling tidak Presiden harus sadar bahwa tanggal 14 Februari 2024 awal tahun 2020 bukan akhir dari Presiden kita akhir dari Presiden kita adalah 20 Oktober 2024 jadi jangan kemudian dari sekarang digrogoti wibawanya wibawanya harus tetap kuat karena rakyat ini pembangunan ini industri strategis ini suasana global ini memerlukan wibawa Presiden yang utuh jangan ditakar-takar oleh orang baru yang belum dilantik tapi sudah kasak-kusuk karena ini bukan semuanya belum dilantik baru mau maju saja sebagai menteri sudah kasak-kusuk sana-sini padahal dia adalah anak buah dari Presiden harusnya dia tidak boleh ikut menggerogoti wibawa Presiden dengan menunjukkan apa namanya sosialisasi dan perpecahan di dalam Kabinet nah jadi kepada dua hal ini kepada dua pihak ini kita berharap ya mudah-mudahan ada Moya bisa menginisiasi perdebatan lanjutan supaya mudah-mudahan pemilu 2024 ini menjadi momentum perbaikan apa namanya demokrasi kita yang tadi oleh Profesor Azumardi dikatakan dalam survei-survei indeks demokrasi kita mulai menurun kita harus memperbaiki demokrasi kita dengan pemilu 2024 itu aja mungkin Bung Hamdan terima kasih terima kasih Bang Fahri kita ke Prof Azumardi Azra silahkan Prof sekaligus closing statement ya jadi saya sepakat dengan Bung Fahri yang terakhir itu kita mesti menjaga wibawa Presiden jangan kemudian terlalu cepat menjadi lemdak 14 Februari sudah jadi lemdak sampai 10 Oktober kelamaan jadi akibatnya proyek-proyek strategis itu bisa tertunda itu karena Presiden terpilih itu bisa saja dengan alasan yang masuk akal menunda semua proyek strategis misalnya gak ada uang misalnya dananya gak ada APBN-nya gak memadai dan Presiden baru yang terpilih ini gak mau nambah hutang lagi misalnya jadi jadi terlalu lama gitu ya jadi oleh karena itulah ini belum terlambat sih untuk melakukan memperbaiki jadwalnya itu belum terlambat karena masih ada dua tahun lagi lebih kurang jadi agar didiskusikan dibahas secara seksama di kalangan publik kita dan juga di dalam DPR dan juga pemerintahan kalau gak nanti akan muncul berbagai resiko seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Profesor Imran Kotan saya kira itu aja penutup dan saya makasih baik terima kasih Pak Dr. Surajudit saya cukup saya cukup itu aja terima kasih baik Prof Imran terima kasih saya kira cukup juga ya sudah mendalam pembahasan kita terima kasih terima kasih semua sepakat disini semoga nanti ada semacam konsensus nasional ada kebijakan bersama seluruh stakeholder di tanah air ini agar kita bisa lebih aware terhadap lambda period ini yang akibatnya itu tidak main-main apalagi kita sekarang masih dalam tahap melewati turbulensi masa-masa turbulensi kata Prof Imran Kotan semoga pemilu 2024 nanti menjadi momentum kita semua untuk memperbaiki iklim demokrasi tanah air ini dan jangan lupa terus untuk terus mengikuti webinar di Moe Institute dimana kita akan mengangkat dan mengupas isu-isu terkini yang masih hangat di masyarakat tentunya agar bisa bersumbang sih kepada iklim perbaikan demokrasi di tanah air kita jumpa kembali di diskusi-diskusi selanjutnya terima kasih sebelumnya Prof Azumadi Azra dan Bang Fadi Amzah serta Dr. Sirajunin Abbas dan juga Prof Ibron Kotan telah bergabung bersama kami di diskusi kita kali ini semoga memberikan manfaat dan masalah untuk kita semua khususan untuk negeri tercinta NKRI Republik Indonesia ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa Moe Institute Moe Institute ini think tank dari pemerintahan baru amin 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 dapat 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 anggaran itu nanti mas air itu luar biasa ini saya bilang kalau dulu ada CSIS jaman partok guna ada sidet jaman Pak Bibi ini Moe Institute ini adalah think tank baru ini kita keren 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 keren